Kementerian Pertanian menggandeng PMK Poso, Sulawesi Tengah menanam perdana bibit jagung jenis Ibridanasa 29 di desa Sangira, Poso. Jagung jenis Ibridanasa 29 merupakan terobosan dari badan lidbang pertanian dalam produksi benih jagung. Staff khusus Menteri Pertanian Bidang Komunikasi, Yesiah Eritamalagi, yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, saat ini hanya pertanian yang dapat menunjang ekonomi Sulawesi Tengah saat pandemi. Menurut dia, dengan potensi yang ada di Kabupaten Poso, dapat dipergunakan lebih baik dan perlu kerjasama antar semua pihak. Kita tidak sekedar menanam jagung, kita tidak sekedar menjual jagung itu keluar dari sini. Kedepan harus dipikirkan bagaimana ada pas kapanen, jadi dari hulu sampai hilir, Pak Menteri kita itu selalu mengatakan, memulai sesuatu itu harus langsung ke akhir. Start from the end. Kita menanam hari ini, apa yang kita targetkan dan bagaimana kemudian mengolahnya. Jika Tuhan berkenan, akan ada pabrik jagung di tempat ini. Nanti ya, teknologi yang semakin canggih, lebih cepat untuk masyarakat kita bisa menanam jagung ini. Kami berharap ke depan ini bisa memperkuat pertanian yang ada di Kabupaten Poso, meningkatkan juga kekuatan masyarakat kita teristimewa untuk para petani. Selain melaksanakan penanaman Perdana Bibi Jagung, Kementerian Pertanian dan PMK Poso juga menyerahkan bantuan berupa alat mesin pertanian Al-Sintan kepada petani dan pupuk kepada para petani di Desa Sangira. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ranggamu Sabar, kantor berita antara mewartakan.